Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sahabat semuanya di channel Padang Tutorial nah pada video kelima ini kita akan membuat database dan konfigurasi database nya ya nah sebelum kita lanjut bagi teman teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi video-video update dari kami selanjutnya oke langsung aja kita mulai nah kemarin kita udah pada video sebelumnya kita udah ini ya masang template nah sekarang kita buat database dulu oke silahkan buka localhost php php myadmin semuanya dia localhost php myadmin oke kita buat database baru nama pengguna nama pengguna dan database nya meskl oke disini kita buat aja nama database nya nama database nya gis roomkit aja ya gis roomkit kita buat oke nah kita buat nama tabel nya dengan nama tbl 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 rongkit tbl rongkit jumlahnya kita buat 7 aja dulu 7 oke ya oke nah id terdiri dari id id roomkit kemudian nama roomkit nya kemudian nomor telepon nya kemudian alamat rongkit nya kemudian lama latitude 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 ya kemudian longitude nah ini ini latitude longitude nah ini deskripsi ada ya deskripsi ini integer parca parca ya ini parca aja ini parca parca juga ini parca oke ini parca ini text text deskripsi text nah panjangnya 11 aja ini 50 nomor telepon 15 alamat 255 nah ini 20 20 aja kemudian longitude nya 20 kemudian deskripsi nya nah pasangkan aja ya karena tipe datanya text kemudian ini kita check list not 0 ya not 0 kebetulan disini bahasa indonesia not 0 nah index nya untuk id roomkit itu primary key nah muncul ini kita okekan aja kemudian auto increment ya kita aktifkan ya supaya id rumah sakit ini tergenere nah nomornya secara otomatis jadi kita gak perlu lagi ngisi dan ini juga sebagai unik ya kode unik oke kita save nah cukup 7 aja dulu nanti untuk berikutnya kita tambahkan kalau ada perlu lagi ya untuk tambahan seperti foto foto mungkin belum ya jadi kita tambah foto aja dulu nah kemudian tambahkan lagi itu sebuah tabel tabel baru oke ya bentar bentar ini rumah sakit nah nih tbl tbl user aja nah untuk user ya oke nomor 4 3d user nama user username password level jadi ada 5 ya berapa 5 5 atau 4 4 aja 4 4 aja oke kita buat 4 aja id user nama user kemudian username kemudian password oke ini integer parcat 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 11 50 aja 50 50 ini 0 0 0 0 0 indexnya primary oke kemudian auto increment ya simpan oke tabel tabel aja kita buat gis sederhana aja dulu nah semoga teman-teman bisa mengikutinya ya sampai disini oke kita lanjut nah kalau kita udah buat database jadi website kita ini harus kita koneksikan ke database nya ya agar kita bisa mengakses database yang telah kita buat kita lanjutkan nah kita untuk konfigurasi database itu ada pada folder config itu file nya database ya secara ke bawah cross nah username nya root nah password nya nanti nyesuaikan ya kalau ada password pakai password isi password nya kalau tanpa password dikosongkan aja database nya gis strip room kit ya oke coba kita cek oke aman berarti sudah terkoneksi ke database oke ya nah ya oke nah langkah selanjutnya oke ya nah oke gak ada lagi oke terima kasih untuk hari ini dan untuk video ini semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mengikuti sampai video sesi ke 4 ini ya sesi ke 4 sesi ke 5 ya sesi ke 5 ini nah kita lanjut di sesi berikutnya sampai jumpa dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati